Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BBNT pemegang kartu KKS Merah Putih Sampai saat ini yang masih menantikan Pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni dicairkan Ada kabar terbaru pada malam hari ini Terkait hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni pada malam hari ini Apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum? Para KPM PKH dan BBNT ini wajib mengetahuinya Agar tahu pada malam hari ini Kira-kira sudah mulai ada saldo yang masuk atau belum Jadi para KPM tidak perlu mengecek KTM Cukup melihat menyimak di video ini saja Dan pada kesempatan pada hari ini juga ada hasil cek saldo Pencairan BLT bonus tambahan mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Perlu diketahui bersama Update status data terbaru di data 6NG Untuk bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Itu statusnya diprediksi sudah ada KPM yang sudah berubah status periodenya menjadi bulan Mei dan Juni Dan ini artinya bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Pada bulan ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat Bagi KPM PKH dan BBNT Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk Para KPM saya ingatkan terlebih dahulu Ada informasi beberapa hal himbauan yang harus diketahui terlebih dahulu Bagi KPM pada hari ini Khusus bagi KPM PKH dan BBNT Yang dalam waktu dekat akan segera cair bantuan sosialnya PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Agar bantuan bisa tepat sasaran Dan cairnya tidak berkurang Para KPM ini harus mengetahui himbauan penting terbaru dari pusat ini Agar bantuan PKH dan BBNT tahap keempat Anda besok Bisa segera cair Yang pertama ini untuk bantuan PKH dan BBNT Apabila sudah dicairkan besok Ini tidak boleh diambilkan oleh orang lain Apabila pencairan sudah dimulai Hal ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPM PKH dan BBNT Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Yang dianjurkan oleh pusat ini adalah mengambil bantuan sendiri Mengantisipasi adanya potongan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian dihimbau juga bagi KPM PKH dan BBNT Apabila bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat besok Ketika dicairkan Diharapkan uang bantuan ini dilarang untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang Bantuan PKH dan BBNT dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti buah-buahan atau sayur-sayuran Kemudian perlu diketahui bersama Proses pencairan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Ini berdasarkan aturan terbaru Ini prediksi masih kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama bantuan PKH itu cair setiap dua bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Budi Dan skema yang kedua Bansos PKH dan BBNT cair setiap tiga bulan sekali Khusus KPM yang dicairkannya melalui PT POS Indonesia Bagi KPM PKH dan BBNT yang masih sabar menunggu pencairan PKH dan BBNT Alokasi bulan Mei dan Juni dicairkan Ini ada hasil cek saldo pencairan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni pada hari ini Para KPM ini bisa dilihat bukti pengecaikan kartu KKS PKH dan BBNT Alokasi bulan Mei dan Juni Pada hari ini sudah di cek saldonya benar-benar masih kosong Masih nol belum ada tanda-tanda pencairan Saya juga selalu mengingatkan Bagi KPM PKH dan BBNT Untuk menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Dan menunggu SP2D diturunkan terlebih dahulu oleh pusat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya